NSHBA Season 343, Retak dan Kulit Jari-jari Longchen, menghapus mata laki-laki dari keluarga Chailin bermata biru, kecepatannya cepat, dan sudutnya sulit dicegah. Ini, metode tubuh ini. Pembangkit tenaga dari klan Monster Beast semua memandang klan Lei Falcon. Klan Lei Falcon adalah mahkota dari semua Monster Beast dalam hal kecepatan. Dalam hal ini, mereka bisa meremehkan ibu kota surgawi, dan tidak ada ras lain yang bisa menandingi. Dan dalam tindakan Longchen barusan, ada suara samar guntur yang berlari, dan metode gerakannya sangat mirip dengan keluarga Lei Falcon. Jangan lihat aku, aku tidak tahu apa-apa. Patriark dari klan Lei Falcon berkata dengan dingin. Ah. Pada saat itu, Longchen meletakkan jarinya di rongga mata pria klan Chailin bermata biru dan mendorongnya ke depan. Longchen mengertakkan gigi, niat membunuh. Keturunan Jiuxing meninggal di depannya seperti itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia akan menjadi gila, dan sekarang dia melampiaskan semua amarahnya pada bajingan sial di depannya ini. Ledakan. Pria dari keluarga bersisik bermata biru dan berwarna-warni itu tiba-tiba menunjukkan tubuhnya dan berubah menjadi ular raksasa ribuan mil. Ada empat sisik berwarna di tubuhnya, yang juga merupakan asal dari nama ras mereka. Menampilkan tubuh, pria dari keluarga Chailin bermata biru melepaskan diri dari kendali Longchen, membuka mulutnya, dan menyemprotkan kabut hitam ke arah Longchen. Begitu napas hitamnya keluar, sosok Longchen menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang ular raksasa itu. Uff! Bila guntur jatuh, darah terciprat, dan sisik ular raksasa yang keras tidak dapat menghentikan pisau Longchen, dan pisau guntur itu membuat lubang besar. Pria dari klan Chailin bermata biru meraung, berbalik dan ingin menjauhkan diri dari Longchen. Uff! Longchen menebas lagi, Thunder Blade menghancurkan sisiknya, dan Longchen menebas lehernya dengan tebasan sebelum dan sesudah, hampir memotong kepalanya. Tapi setelah pisau ini, pria dari klan Chailin bermata biru akhirnya memanfaatkan kesempatan itu. Ekornya mengunci Longchen, dengan kekuatan kekerasan yang tak ada habisnya, dan menariknya ke arah Longchen. Ukulan ini hampir menggunakannya. Semua kekuatan, bahkan kehampaan, hancur. Pop! Saat kehampaan runtuh, sebuah tangan besar dengan kuat menggenggam ekornya, dan raungan itu berhenti tiba-tiba. Idiot! Kamu seharusnya tidak memprovokasi aku. Karena aku mencari kematian, aku akan melakukannya. Saya kekurangan sabuk kulit ular. Longchen mengertakan gigi, niat membunuh melonjak ke langit. Dia tidak ingin marah, tetapi selalu ada seseorang yang memaksanya. Orang ini terus memprovokasi dan mempermalukannya sebelumnya. Pada saat ini, lengan Longchen keras, dan pria bersisik bermata biru dan berwarna-warni itu berada ribuan mil jauhnya. Tubuhnya diangkat olehnya, dan dia membantingnya ke tanah. Ledakan! Dengan ledakan keras, tanah terkoyak, memicu ribuan mil udara. Bum-bum-bum. Longchen meraih ekor pria klan Chailin bermata biru, melambaikannya bola balik, dan mencambuknya dengan panik ke tanah seperti cambuk. Bukankah kamu bilang aku akan mati? Katakan, katakan. Setiap kali Longchen mengucapkan sepatah kata pun, dia membantingnya sekali, dan tanah terus runtuh. Begitu Longchen muncul, dia menghapus matanya, menyebabkan dia tidak dapat menggunakan kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan kekuatan tubuh fisiknya, tanpa restu dari matanya, mulai menurun drastis. Bian Chailin sebenarnya ras yang sangat kuat. Keterampilan murid mereka adalah bawaan. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan murid yang menakutkan seperti San Huatong, mereka juga memiliki kekuatannya sendiri. Sayangnya, pria ini terlalu sombong, dan akibatnya, Longchen kehilangan matanya begitu dia muncul, dan dia memiliki kekuatan seluruh tubuh, tetapi dia tidak dapat menggunakannya. Bum-bum-bum. Longchen menamparkan tanah dengan panik, seolah melampiaskan semua amarahnya, pria malang ini menjadi karung tinju Longchen. Karena kematian penerus bintang sembilan, Longchen sudah mencapai ambang kegilaan. Jika dia tidak curhat, dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali, dan dia tidak bisa berkonsentrasi untuk bertarung. Saat Longchen menamparkan tanah setiap kali, luka pria bermata biru dan bersisik berwarna-warni mulai robek terus-menerus, dan tubuhnya secara bertahap terlepas dari belenggu sisik dan mulai meluncur keluar. Pembangkit tenaga listrik di pinggiran Gatsoverein Wonderland merasakan hawa dingin di tubuh mereka. Longchen tidak bercanda. Ledakan. Dengan suara keras dan mencicit, tangan Longchen menjadi ringan. Pria dari keluarga skala warna bermata biru di tangannya hanya memiliki sepotong kulit yang tersisa, dan pria dari keluarga skala warna bermata biru tanpa kulit sudah pingsan. Mati masa lalu. Pada saat ini, kilat menyambar dari kehampaan, dan Lei Yuner yang datang. Ketika dia melihat kulit ular di tangan Longchen, dan lelaki dari keluarga Cailin bermata biru yang telah dikuliti di kejauhan, dia menutup mulutnya, matanya penuh keterkejutan. Semua orang dikirim, dan lokasinya tidak tetap. Sebelum memasuki negeri dongeng para dewa, Lei Yuner meninggalkan bekas pada Longchen, yang membuatnya nyaman untuk bertemu pertama kali. Begitu dia masuk, dia bergegas mengikuti Longchen. Menyatu, hanya butuh beberapa napas sebelum dan sesudah, dan Longchen telah mengelupas kulit keluarga Cailin bermata biru. Meskipun dia sangat membenci klan Cailin mata biru, dia harus mengatakan bahwa klan Cailin mata biru masih sangat kuat, jika tidak maka tidak akan menjadi kekuatan tingkat pemimpin dari klan seratus sisik. Uff! Bilah guntur di tangan Longchen menembus kepala keluarga Cailin yang bermata biru. Jenius ini, yang dikenal sebagai pemula dari keluarga Cailin bermata biru, terbunuh begitu saja. Ini sabuk kulit ular yang kujanjikan, berwarna-warni. Membunuh orang-orang dari keluarga Cailin bermata biru, Longchen, seperti orang yang tenggelam, akhirnya mendapat kesempatan untuk bernafas, dan memberikan kulit ular berwarna kepadanya. Lei Yuner Lei Yuner tidak sopan, dia langsung menyingkirkan kulit ular dan menarik Longchen, jangan buang waktu, cepatlah ke intinya. Thunder Falcons dan Cailins bermata biru adalah musuh di dunia. Kecuali untuk area tertentu, mereka pasti akan bertarung sampai mati, dan tidak ada kekhawatiran. Namun, dibandingkan dengan laki-laki dari keluarga Cailin bermata biru, Lei Yuner lebih mementingkan tempat inti, dan memasuki tempat inti untuk mengatasi kesengsaraan lebih penting bagi mereka daripada hal lainnya. Lei Yuner berubah menjadi Lei Falcon, dengan sayap terbuka, membawa Longchen dan berlari menuju area inti, dia menghilang dalam sekejap. Longchen gelombang aku ingin mencabik-cabik mayatku menjadi ribuan bagian. Di alun-alun, patriark dari klan Cailin bermata biru meraung marah. Pria yang dipenggal oleh Longchen, yang dikenal sebagai jenius dari klan Cailin bermata biru, terbunuh begitu saja. Dan untuk dibunuh dengan cara yang begitu memalukan, bahkan kulitnya pun terkelupas. Ini sangat memalukan bagi klan Cailin bermata biru. Apa gunanya melolong di sini? Jika Anda memiliki kemampuan, buruan sekarang dan bunuh Longchen, orang kuat dari keluarga Lei Falcon tidak bisa menahan cibiran. Laki-laki dari klan Cailin bermata biru terbunuh, dan klan Lei Falcon seperti meminum madu, manis di hati, belum lagi betapa bahagianya, sombong, terkadang sangat keren. Awalnya, mereka sangat tidak puas dengan pandangan Lei Yuner tentang Longchen sebelumnya. Sekarang, mereka sangat senang mengetahui bahwa Longchen berasal dari Akademi Lingqiao yang terkenal, dan dia juga seorang dekan cabang. Lei Falcons yang dengan sengaja merayu Longchen dan datang untuk menentang Ola Pil Suci, kan? Patriar klan Cailin bermata biru tiba-tiba berteriak. Saat ini, ekspresi semua orang di keluarga Lei Falcon mau tidak mau berubah. Bab 3422 sudah larut. Kamu kentut. Patriar klan Lei Falcon marah. Patriar klan Cailin bermata biru ini jahat. Ini untuk memicu konflik antara klan Lei Falcon dan Kuil Pil Suci. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lei Falcon, hanya saja keluarga Lei Falcon ditipu oleh Longchen itu. Tidak heran keluarga Lei Falcon, bahkan kami telah ditipu, dan saya hanya bisa menyalahkan Holy Pill Hall karena ceroboh. Anehnya, Lord of the Holy Pill Hall benar-benar angkat bicara, dan dia masih melindungi keluarga Lei Falcon. Semua kekuatan di wilayah bintang Tiandu berada di bawah kendali Kuil Pil Suci, terutama pergerakan Lei Falcons, kala jengking air, dan idola mamot. Mereka tidak akan dengan sengaja mengarahkan Longchen ke sini. Berurusan dengan Kuil Elixir. Mari kita tidak membicarakannya, itu tidak baik untuk keluarga Lei Falcon, dan merupakan lelucon besar menggunakan otak monster-monster untuk berkonspirasi di depan Holy Pill Hall. Oleh karena itu, Hallmaster dari Holy Pill Hall langsung meniadakan kemalangan kepala klan Cailin bermata biru. Tuan Aula Bijak, masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan klan Lei Falcon saya. Yuner masih muda, dan dia disihir oleh Longchen. Tolong jangan salahkan dia. Jalan. Sekarang, Master ketiga Long telah dipastikan menjadi dekan cabang ketujuh Akademi Lingqiao. Artinya, Longchen adalah musuh bebuyutan Kuil Pil Suci. Dengan dukungan pil obat, klan Lei Falcon mereka mungkin ditindas oleh ras lain. Jangan khawatir, yang mulia, Great Array of Sleepy Heaven telah dibuka. Dia hanyalah kura-kura dalam Gucci. Meskipun kami berada di alam para dewa dan raja, kami tidak dapat membantunya, tetapi begitu dia meninggalkan negeri Dongeng, dia tidak dapat melarikan diri. Selain itu, jangan berpikir terlalu tinggi tentang dia. Alasan mengapa dia bisa mengalahkan arogansi keluarga Cailin bermata biru adalah karena dia tidak terduga, dan dia berhasil hanya dengan menghitung dengan hatinya. Di ranah para dewa, masih banyak kesombongan yang menunggunya. Yah, saya ingin melihat apa misteri Akademi Lingqiao, dan memilih seorang murid dari alam empat kutub sebagai dekan. Ada senyum tidak setuju di wajah Master Aola Pil Suci. Dia tidak menyangka bahwa pemuda seperti Longchen memenuhi syarat untuk menjadi dekan. Anda harus tahu bahwa Akademi Lingqiao sedang mengalami penurunan, tetapi itu adalah Akademi Tertua di Sembilan Langit dan Sepuluh Bumi. Status dekan cabang sangat mulia. Adalah lelucon untuk meminta seorang pemuda menjadi dekan. Bahkan dia sedikit bersemangat. Jika Longchen tertangkap, itu akan menjadi keajaiban baginya. Itu adalah hadiah dari Tuhan. Itu benar, kecuali Longchen ini bertemu dengan pangeran kedelapan dari klan kita, dia pasti akan mati. Seorang lelaki kuat di klan gajah mamut berkata dengan bangga. Saya harap mereka berdua tidak bertemu satu sama lain, karena saya ingin Longchen yang hidup, tapi sayangnya, semua yang ada di negeri dongeng para dewa itu independen, kita tidak dapat menghubungi orang-orang di dalamnya, itu tergantung pada takdir. Dari anak ini, Master Hall dari Kuil Pil Suci menghela nafas. Jika dulu, Aula Pil Suci mereka masih bisa mengubah hukum negeri dongeng penguasa ilahi, tapi sekarang tidak bisa. Negeri dongeng penguasa ilahi saat ini terhubung ke inti wilayah Bintang Tiandu, dan mereka tidak dapat mengganggu pengoperasian hukum. Untuk sementara waktu, pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis memandangi dunia yang sunyi di dalam tirai tipis, tempat Lei Yuner membawa Longchen dan berlari kencang ke area inti. Ledakan. Guntur tak berujung muncul di depan, dan ada orang-orang kuat dalam malapetaka itu. Ini adalah orang-orang yang relatif lemah. Mereka tidak berani menyerbu ke area inti, karena takut mati tertimpa malapetaka orang lain, jadi mereka memilih untuk melintasi malapetaka di sini. Lei Yuner melebarkan sayapnya dan melewati orang lain seperti itu. Di area kesusahan, dia menjelaskan kepada Longchen. Longchen mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Lei Yuner. Saat dia bergerak maju, fluktuasi dausurgawi akan lebih kuat, dan kekuatan Guntur yang akan ditarik dengan melampaui malapetaka di sini akan lebih kuat. Melampaui kesengsaraan di sini berarti mengadili kematian. Saat mereka berdua berjalan jauh, semakin banyak orang di depan mereka, dan suara Lei Yuner sedikit serius. Sial, tidak ada yang menghentikan kita begitu lama, mereka mungkin pergi ke inti terlebih dahulu. Apa, jika orang lain masuk, tidak bisakah kita masuk? Longchen bertanya. Aku juga tidak tahu, tapi aku tahu tentang bebek mati di huying itu. Dia memiliki hati yang buruk. Mereka tidak mengirim siapapun untuk mencegat kami. Harus ada pengaturan lain, kata Lei Yuner. Kecepatan Lei Yuner sangat cepat. Semakin jauh ke depan, semakin kuat fluktuasi hukum langit, rune langit, dan bahkan mata telanjang dapat menangkap lintasan lari mereka. Di sini penuh dengan energi spiritual dan jalan surga sudah lengkap. Setelah setengah batang dupa, kelompok cahaya besar muncul di depan. Ketika dia melihat kelompok cahaya, Lei Yuner berkata dengan getir. Benar saja, orang-orang ini sudah maju. Saat dia berbicara, Lei Yuner telah terbang ke kelompok cahaya, yang merupakan pesona besar dengan radius puluhan ribu mil. Di dalam pesona, Longchen melihat Yu Ying, pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol, dan beberapa yang lebih akrab. Angka. Ada enam belas dari mereka, duduk bersila di pesona, dan mereka sepertinya menerima semacam berkah. Ledakan. Di mata Lei Yuner, sinar cahaya ilahi menebas di atas penghalang dan membuat suara keras. Penghalang itu tidak bergerak sama sekali, tetapi Lei Yuner terkejut dan terbang keluar. Itulah kekuatan magis unik dari keluarga Thunder Falcon. Ini memiliki daya tembus yang sangat kuat dan dirancang untuk menembus semua jenis penghalang. Namun, pukulan ini menebas penghalang, tetapi itu seperti burung hantu yang mengguncang pohon besar. Bajingan. Lei Yuner sangat marah, dan Ying Ying dan yang lainnya dalam pesona memandang Long Chen dan Lei Yuner, dan senyum mengejek pemenang muncul di wajah mereka. Bodoh, apakah kau tidak tahu? Pembatas ini dapat menampung hingga enam belas orang. Setelah jumlah orang cukup, penghalang akan secara otomatis meluncurkan pertahanan gelombang bahkan raja-kerajaan yang kuat pun tidak bisa masuk. Ha ha, kalian tidak punya kesempatan. Hu Ying menatap Lei Yuner yang marah dan tertawa dengan angkuh. Sayang sekali, kami ingin menunggumu, tapi sayangnya penghalang mulai aktif dan kami harus masuk. Dengan cara ini, sangat disayangkan. Ketika saya memasuki Divine Sovereign Realm, saya telah memperoleh berkah dari surga. Membunuhmu seperti membunuh ayam, itu akan sangat membosankan. Pangeran kedelapan dari keluarga idola raksasa memandang Long Chen dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya dia sangat menyesalinya, dan sepertinya itu semacam pertunjukan dan ejekan. Ekspresinya membuat Long Chen marah, dan dia tidak akan pernah melupakan adegan di mana dia membunuh keturunan Jiuxing. Mata Long Chen penuh dengan niat membunuh, dan pada saat ini, bola cahaya muncul di tangan Lei Yuner. Dia ingin menggunakan cahaya guntur yang menghancurkan dunia dan mencoba lagi, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Chen tahu bahwa penghalang ini, dengan kekuatannya dan Lei Yuner, tidak akan pernah bisa dihancurkan. Long Chen membuka tangannya yang besar, baru saja akan mengeluarkan belatinya, ketika tiba-tiba sebuah suara lembut muncul di benak Long Chen. Apakah kamu ingin masuk? Siapa kamu? Long Chen terkejut. Bab 3423, Penugasan Inti Starfield Saya adalah inti dari bidang bintang. Anda harus akrab dengan saya, karena di dalam diri Anda, saya merasakan jejak inti dari bidang bintang lainnya. Suara itu menjawab dengan lembut, suaranya menenangkan seperti angin musim semi, seperti panggilan alam semesta dan langit, dan seperti gumaman gunung dan sungai, mendengarkan suara itu sepertinya membuat orang melupakan semua masalah mereka dan merasa lebih ramah. Inti Bintang Jantung Long Chen berdetak kencang, dia tiba-tiba memikirkan benua Tianwu, orang yang menyerahkan nasib seluruh dunia kepadanya. Ini adalah penghinaan terbesar dalam hidupnya. Dia telah mengecewakan kepercayaannya, gagal melindungi benua Tianwu, apalagi orang-orang di benua Tianwu. Jika bukan karena pembangkit tenaga Dragon Rache, dia dan semua orang akan dihancurkan. Pada saat itu, Long Chen menemukan bahwa segala sesuatu di sekitarnya diam, Lei Yuner masih mempertahankan ekspresi marah, dan orang-orang di penghalang masih mencibir di wajah mereka, seperti patung. Di atas penghalang, ada rune yang beredar, dan saat ini sepertinya dibekukan oleh waktu. Long Chen melihat cahaya ilahi antara langit dan bumi, seperti pita, menyatu di depannya, dan akhirnya membentuk seorang wanita berbaju hijau. Wajah wanita itu murni dan cantik. Meskipun tidak terlalu cantik, dia memiliki afinitas yang kuat. Ketika orang melihatnya, mereka akan merasa seperti bertemu kerabat, dan mereka akan mempercayainya tanpa syarat. Ruang dan waktu statis, hanya Long Chen dan wanita itu yang bisa bergerak, wanita itu berjalan ke arah Long Chen dan menatap Long Chen. Bolehkah aku menanyakan satu hal padamu? Katakan saja, Long Chen setuju tanpa ragu-ragu. Untuk wanita ini, Long Chen memikirkan benua Tianwu. Dia memiliki suasana ulas asih yang sama dengan benua Tianwu, dan Long Chen dapat mempercayainya dengan sepenuh hati. Pada awalnya, dia gagal dalam kepercayaan dari benua Tianwu. Di hadapan permintaannya, Long Chen memiliki perasaan bahwa dia bersedia melewati api dan air untuknya, dan dia tidak akan pernah menyerah. Tidak peduli apa, dia bersedia membantunya menyelesaikannya. Saya harap Anda dapat menghancurkan alam abadi Shinto ini dan mencegahnya terus merugikan orang, kata wanita itu. Berbahaya, Long Chen terkejut. Wanita itu menganggup dan berkata, benar, itu menyakiti orang. Tempat ini dibuat secara artifisial. Itu telah mengekstraksi energi spiritual dari seluruh bidang bintang secara berlebihan. Itu hanya akan duduk di langit dan menarik potensi bidang bintang ini. Di masa depan, akan ada kekurangan energi spiritual. Ribuan tahun dari sekarang, itu akan menjadi tempat yang liar. Baru-baru ini, mereka mengintensifkan upaya mereka dan mulai memompa kekuatan inti saya. Untuk menanamkan jejak inti saya pada mereka, mereka berpikir bahwa setelah memiliki jejak tersebut, mereka dapat memperoleh dukungan dari surga. Mereka tidak tahu bahwa mereka secara paksa mengekstraksi kekuatan saya, yang akan mempercepat penuaan medan bintang, dan pada saat yang sama, itu akan terkontaminasi sebab dan akibat. Meski akan mendapat sedikit keuntungan di depan mereka, mereka justru akan merugikan kepentingan generasi mendatang dan semua suku bangsa di seluruh medan bintang. Mereka yang secara paksa mendapatkan jejak dao surgawi akan ditolak oleh bidang bintang lain begitu mereka meninggalkan bidang bintang tiandu. Di bawah siklus sebab akibat, seluruh klan dapat musnah. Petik 2 Longchen baru menyadari bahwa melintasi malapetaka di inti bidang bintang ini setara dengan meminum racun untuk memuaskan dahaga dan meninggalkan generasi mendatang. Wanita itu melanjutkan, sebagai roh penjaga wilayah bintang tiandu, saya mencintai semua makhluk di tanah ini. Saya tidak ingin melihat mereka menghancurkan diri mereka sendiri. Saya harap Anda dapat membantu saya dan menghancurkan para dewa. Inti dari Wonderland, jangan biarkan mereka melangkah semakin jauh di jalan yang salah, dan akhirnya menghancurkan diri sendiri. Wanita itu memandang Longchen dengan mata memohon. Menatap matanya, Longchen teringat semangat benua Tianwu dan mau tidak mau berkata. Mengapa kamu begitu baik kepada mereka ketika mereka sangat memperlakukanmu? Ini adalah sifatku. Saya tidak bisa membenci makhluk hidup apapun. Tidak peduli apa yang mereka lakukan padaku, aku tidak membenci mereka. Saya harap semua makhluk hidup bisa selamat. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Bisakah Anda memberitahu saya tentang situasi di sini? Seperti apa sebelumnya? Sudah berapa lama Divine Sovereign Wonderland ini didirikan? Longchen mengajukan serangkaian pertanyaan, karena Longchen merasa ini adalah konspirasi. Ternyata Star Teritori saat ini dulunya adalah dunia umat manusia. Kemudian, ia ditangkap oleh dunia iblis dan membantai semua ras. Anehnya, setelah pasukan iblis membunuh orang, mereka langsung dievakuasi. Setelah itu, kuil pil suci datang, dan dikatakan bahwa Brahma telah merebutnya kembali dan mendirikan prasasti untuk menunjukkan pencapaiannya. Setelah wilayah bintang Tiandu menjadi tempat yang damai, banyak ras manusia datang, tetapi karena banyak ras manusia memiliki kepercayaan mereka sendiri, mereka menolak untuk percaya pada Brahma. Kemudian kuil pembunuh darah muncul, dan mereka diam-diam membunuh orang-orang yang menolak untuk percaya pada Brahma, berpikir bahwa mereka dapat menyatukan kepercayaan mereka. Ribuan tahun kemudian, mereka menemukan bahwa ini bukanlah solusinya, karena kepercayaan umat manusia sangat sulit untuk disatukan, sehingga sejumlah besar monster dan binatang datang untuk menetap di wilayah bintang Tiandu. Aulapil suci mulai berubah arah. Sebagai penguasa wilayah bintang Tiandu, mereka hanya bertanggung jawab untuk menjual pil obat ke keluarga monster-monster, dan mendorong keluarga monster-monster untuk menikah dengan umat manusia, yang secara bertahap berevolusi menjadi seperti sekarang ini. Divine Sovereign Realm di Holy Pill Hall secara khusus dibuat untuk keluarga monster-bis. Jadi, apa yang dulunya adalah dunia manusia sekarang telah menjadi dunia monster, dan semuanya dipandu oleh kuil pil suci secara diam-diam, tetapi apa tujuan dari kuil pil suci? roh penjaga wilayah bintang Tiandu tidak tahu. Aku tahu bajingan ini memainkan konspirasi. Long Chen mengutuk dengan getir, kuil pil suci menarik sebagian dunia ini dengan imbalan daya tarik yang kuat, mendorong ras manusia untuk menikahi monster, ini jelas merupakan konspirasi besar. Sangat mungkin gelombang akan menyebar seperti wabah dengan cara ini. Lagipula, manusia dan monster yang tidak mengetahui kebenaran berpikir bahwa Holy Pill Hall memiliki kekuatan untuk mencapai langit dan dapat menciptakan kekuatan super. Selain itu, Holy Pill Hall tidak memiliki keinginan atau keinginan di permukaan. Ini adalah postur melakukan perbuatan baik tanpa meninggalkan nama. Sangat mudah untuk menipu pembangkit tenaga dari medan bintang lain, dan bahkan menyambut mereka dengan kedua tangan, menciptakan dunia yang mirip dengan negeri dongeng para dewa. Jika Istana Pil Suci dibiarkan terus seperti ini, alam abadi akan benar-benar berakhir, dan wanita itu berkata bahwa ketika alam iblis merebut wilayah bintang Tiandu, Istana Pil Suci mengambil alih secara langsung. Tidak ada yang percaya. Roh penjaga wilayah bintang Tiandu melihat semuanya dengan jelas, tetapi dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia mulai meminta bantuan Long Chen, karena Long Chen memiliki jejak roh benua Tianwu, dan dia lebih mempercayai debu Long Chen. Meskipun Long Chen tidak yakin tentang tujuan akhir Brahma, dia tahu bahwa ini jelas bukan hal yang baik. Oke, aku akan membantumu, tetapi kamu juga perlu membantuku. Long Chen menatap wanita itu dan berkata, Chapter 3424, Tukar Posisi Katakan saja, selama kamu tidak membiarkanku membunuh, aku akan menjanjikan segalanya padamu. Wanita itu memandang Long Chen dan berkata dengan sangat tulus. Aku akan menghancurkan dunia ini, tapi ada beberapa orang tua di luar, aku mungkin tidak bisa mengalahkan mereka. Ketika saatnya tiba, saya ingin Anda mengambil tindakan dan mengirim saya pergi. Kata Long Chen. Tidak masalah, aku tidak akan pernah membiarkanku mati, aku bersumpah dengan tanda bidang bintang padamu. Wanita itu berkata, Itu bagus, aku akan mulai menghancurkan tempat ini. Setelah Long Chen selesai berbicara, darah di tubuhnya mulai mengalir deras. Tunggu, saya akan menarik mereka keluar dan mengirim Anda masuk. Energi spiritual di ruang ini sama dengan darah saya, dan saya akan memberikannya kepada Anda sebagai hadiah saya untuk Anda. Di masa depan, jika Anda pergi ke medan bintang lain, selama inti dari medan bintang itu baik, mereka akan dekat dengan Anda, dan kekuatan surga juga akan dekat dengan Anda. Wanita itu menghilang begitu saja. Saat dia menghilang, waktu mulai mengalir. Lei Yuner menunjuk bebek air dan memarahi bebek air. Dia menjawab dengan ejekan yang sangat dingin, dan Lei Yuner menghentakkan kakinya dengan marah. Apa yang harus saya lakukan? Kita tidak bisa masuk. Lei Yuner sangat marah, dia menjabat tangan Longchen dan berkata dengan cemas. Jangan khawatir, mereka akan keluar. Longchen berkata dengan tenang. Keluar. Pergilah dalam mimpi, dan ketika saya mencap Rune Dao Surgawi, saya akan keluar dan membunuh kalian semua. Huying mencibir dan mengulurkan telapak tangannya. Pada saat ini, sebuah Rune muncul di telapak tangannya. Rune itu transparan, tetapi sebagian kecil menjadi merah, seolah-olah darah telah disuntikkan. Melihat Rune itu, Longchen mengerti arti dari roh penjaga wilayah bintang Tiandu. Formasi hebat ini memang menarik darahnya. Selain itu, nafas Huying saat ini jelas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia bisa merasakan darah dan darahnya yang kuat melintasi formasi besar. Jelas, Rune ini memperkuat tubuhnya. Namun, cibiran Huying dengan cepat mengeras di wajahnya, karena dia terkejut menemukan bahwa kekuatan misterius yang disuntikkan ke dalam Rune mulai mengalir kembali. Apa yang terjadi di sini? Tidak hanya Huying yang terkejut, tetapi pembangkit tenaga listrik lainnya juga menemukan masalahnya. Rune mereka, dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, perlahan meredup, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Lei Yuner terkejut sekaligus bahagia. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tahu pasti ada yang tidak beres ketika dia melihat ekspresi Huying dan yang lainnya. Jangan katakan itu mereka, bahkan Master Aula Pil Suci Dunia Luar dan yang lainnya terkejut, dan mereka tidak mengerti mengapa fenomena aneh seperti itu terjadi. Panggilan Tiba-tiba, pesona itu bergetar, dan Huying berseru, dan dia benar-benar dikeluarkan dari pesona itu. Bukan hanya dia, tetapi semua orang juga terpental, tetapi arah yang Huying munculkan ternyata berlawanan. Long Chen dan Lei Yuner Long Chen bereaksi hampir secara naluriah, menamparnya, dan Huying ditampar jauh. Lei Yuner tertegun, tidak ada seorang pun di penghalang ruang angkasa. Long Chen tertawa dan menarik Lei Yuner ke dalam penghalang. Ying Ying, pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol, dan lainnya terkejut dan marah. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Setelah dikeluarkan dari penghalang, mereka bergegas ke penghalang lagi. Ledakan Dengan keras, semua orang ini dikeluarkan. Hahaha, dasar idiot, kamu tidak tahu sama sekali, sebenarnya aku punya kerabat dengan kuil pil suci. Ini adalah kompor kecil yang mereka buka untuk saya. Apakah Anda berpikir bahwa hal-hal baik akan diserahkan kepada Anda? Long Chen berdiri di pesona, memandangi orang-orang di luar, dan tertawa dengan angkuh. Pembangkit tenaga listrik di dunia luar tidak bisa tidak melihat orang-orang di aula pil suci. Master Aula dari aula pil suci tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan dingin, omong kosong. Aula pil suci dan Akademi Lingqiao adalah musuh yang mematikan, bagaimana mereka bisa membuka kompor kecil untuknya. Tapi kenapa ini terjadi? Mereka juga tercengang. Boom-boom-boom. Yingying, pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol, dan yang lainnya dengan panik menyerang penghalang itu, tetapi penghalang itu tak tertandingi dan tidak bisa dihancurkan sama sekali. Hahaha, giliranmu kali ini, aku marah padamu. Uff. Lei Yuner bertepuk tangan dan menertawakannya, ketika tiba-tiba Lei Yuner menyemburkan seteguk darah. Long Chen terkejut dan menemukan bahwa wajah Lei Yuner pucat dan tanpa sadar, dia terluka. Awalnya, kekuatan di sini membutuhkan 16 orang untuk berbagi, tapi sekarang kalian berdua harus menanggungnya. Dia tidak tahan, jadi suruh dia keluar. Suara wanita itu datang. Long Chen mendorong dengan tangan besar, dan Lei Yuner terbang keluar dari penghalang. Melihat pemandangan ini, Patriark dari klan Lei Falcon marah. Bajingan ini, tidak tahu berterima kasih, dan sia-sia bagi Yuner untuk menjadi begitu baik padanya, pinjami dia uang di mana-mana. Semua pembangkit tenaga listrik dari klan Lei Falcon marah. Mereka mengira Long Chen yang melihat keuntungan dan melupakan kebenarannya, dan ingin menelan semua keuntungan, memarahi Long Chen karena tidak menjadi apa-apa. Bahkan Yu Ying, pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol sangat terkejut, tetapi mereka segera setuju dengan klan Lei Falcon, berpikir bahwa Lei Yuner telah ditinggalkan. Hanya setelah Lei Yuner dikirim keluar dari pesona, dia mengalami sakit kepala yang parah, tetapi sekarang dia telah meningkat dalam sekejap, dan dia penuh energi. Dia juga mendengar nasihat Long Chen dan mengepalkan tinjunya dengan erat. Hanya dia yang tahu bahwa dia memegang Rune di masing-masing tangan kiri dan kanannya. Kekuatanku harus ditanggung oleh seseorang dengan kekuatan jiwa yang kuat. Monster tidak dikenal karena kekuatan jiwanya, jadi mereka perlu dibagikan kepada banyak orang. Dan Anda memiliki lautan kekuatan jiwa yang luas. Bahkan jika Anda menerima semuanya, itu akan baik-baik saja, tetapi Anda memberinya dua, yang menunjukkan bahwa Anda adalah orang baik yang sangat memperhatikan perasaan. Suara wanita itu terdengar lagi. Pada saat yang sama, 16 cahaya ilahi menyala di Long Chen, membentuk lingkaran cahaya di sekelilingnya. Aku mengakuinya, tapi aku jelas bukan orang yang baik. Long Chen menggelengkan kepalanya, dan dia tidak repot-repot menjadi orang baik. Mungkin Monster Beast digunakan oleh Holy Pill Hall, tapi dia benar-benar tidak bisa memaafkan pangeran kedelapan dari klan gajah mamut yang membunuh keturunan sembilan bintang. Di matanya, tidak ada yang namanya kepolosan, apalagi karena dia tidak tahu, dan biarkan dia pergi. Diselimuti cahaya ilahi, perlahan-lahan menyatu ke dalam tubuh Long Chen, dan semangat Long Chen terangkat. Pada saat itu, dia sepertinya merasakan kebaikan seluruh dunia kepadanya, dan dunia begitu dekat dengannya. Kamu secara alami ditolak oleh surga, tetapi dengan restuku, penolakanmu akan berkurang. Hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda gelombang suara wanita itu terdengar lagi, dan ada beberapa di suaranya. Kesalahan. Karena ketika runenya diintegrasikan ke dalam tubuh Long Chen, dia menemukan bahwa Long Chen tampaknya dikutuk oleh surga, dan kekuatannya hanya dapat membantu Long Chen, jadi dia merasa sangat menyesal. Cukup sudah, saya tidak pernah merasa begitu terharu. Terima kasih, terima kasih telah memberi tahu saya betapa indahnya tidak dikecualikan. Long Chen mengepalkan tinjunya. Rune surga tidak membuat tubuhnya lebih kuat, tetapi memungkinkan dia untuk lebih mengontrol kekuatan surga. Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani pikirkan sebelumnya. KKKK Pada saat ini, celah muncul di pesona. Untuk sesaat, pangeran kedelapan dari keluarga Mamut Idol dan yang lainnya, mata mereka merah, dan niat membunuh melonjak ke langit, menatap Long Chen seperti serigala lapar. Ledakan Pesona akhirnya pecah, dan pangeran kedelapan dari klan Idola Raksasa meraung dan membunuh Long Chen terlebih dahulu. Ras manusia yang rendah hati, kamu mati untukku. Bab 3425, Raungan Jiwa Naga Pangeran kedelapan dari klan Mamut Idol meraung ke langit, niat membunuh memenuhi udara. Ciptaan yang awalnya milik mereka diambil oleh Long Chen. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Pangeran kedelapan dari klan Idola Raksasa melonjak dengan ki dan darah, menyebabkan lapisan riak di langit dan bumi. Idiot bodoh, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu dalam sembilan hari dan sepuluh tempat. Melihat pangeran kedelapan dari klan Mamut Idol bergegas ke arahnya, kemarahan Long Chen yang tertahan langsung tersulut. Memikirkan keturunan bintang sembilan, hatinya sama sakitnya dengan gigitan ular berbisa. Keturunan dari sembilan bintang, bintang ziknya dihapuskan, dan keinginannya untuk mati telah dihasilkan. Bahkan jika Long Chen memiliki kekuatan supernatural, dia tidak dapat menyelamatkan seseorang yang ingin mati. Meskipun Long Chen tahu bahwa meskipun pangeran kedelapan dari klan Mamut Idol tidak mengambil tindakan, dia akan mati di tangan orang lain. Tapi mengetahui adalah mengetahui, tetapi dia tidak bisa memaafkan orang-orang yang mengincar keturunan sembilan bintang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mati. Long Chen dan pangeran kedelapan dari keluarga idola raksasa berhenti minum pada saat yang sama, suara siulan mengguncang langit, niat membunuh mengubah warna situasi, dan mata mereka merah darah. Ledakan. Dua tinju bertabrakan, seperti tabrakan dua bintang, kehampaan kecewa, matahari dan bulan redup, gelombang udara yang ganas, dan bahkan ruang dan waktu terdistorsi. Setelah ledakan keras, keduanya melangkah mundur pada saat bersamaan. Setiap kali mereka mundur selangkah, tanah di bawah kaki mereka hancur berkeping-keping. Orang kuat lainnya dikejutkan oleh kekuatan keduanya dan terbang jauh, wajah mereka penuh kengerian. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa umat manusia dapat melawan pangeran kedelapan dari klan idola raksasa, dan bagaimana tidak kalah. Anda harus tahu bahwa keluarga idola raksasa adalah simbol kekuatan absolut di domain bintang tiandu, sombong dan tak tertandingi di dunia. Tidak hanya pembangkit tenaga listrik di negeri dongeng para dewa yang terkejut, bahkan pembangkit tenaga listrik dari semua kelompok etnis yang menonton dari luar tampak ngeri. Kekuatan klan idola mamut di wilayah bintang tiandu, tidak ada yang tidak tahu, sekarang umat manusia, murni dengan kekuatan dewa daging, setara dengan pangeran kedelapan dari klan idola mamut, ini adalah luar biasa-luar biasa. Menarik, tapi percuma, dia tetap akan mati. Patriark dari klan idola raksasa, setelah terkejut, dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan sangat percaya diri. Di alam para dewa, Lei Yuner menyaksikan Longchen dan pangeran kedelapan dari klan idola mamut bertarung dengan seri. Saya bangga dengan visi dan pilihan saya. Aku tidak menyangka kamu, seekor semut, memiliki kekuatan seperti itu, yang di luar dugaanku. Namun, tidak peduli seberapa kuat Anda, di depan keluarga idola raksasa saya, Anda tetaplah seekor semut. Petik 2 Pangeran kedelapan dari klan idola raksasa meraung, lengannya terentang, ruang di belakangnya retak, dan seekor gajah raksasa menopang langit dan bumi, seolah-olah itu berasal dari zaman kuno. Pangeran kedelapan dari klan idola raksasa memanggil visinya sendiri. Begitu penglihatan itu keluar, suara gajah terdengar selama berabad-abad, gunung-gunung runtuh, dan bumi terus berguncang. Pada saat itu, napas pangeran kedelapan dari klan idola mamut meroket, dan meningkat beberapa kali lipat. Dia berdiri di kehampaan dan menatap Longchen, seperti seorang raja yang menatap para menterinya. Semut ras manusia, kamu siap menemui kematian. Pangeran kedelapan dari klan idola raksasa berkata dengan dingin. Panggilan. Ruang bergetar, Lei Yuner muncul di samping Longchen, dan guntur tak berujung beredar di sekelilingnya. Jangan takut, aku akan bergabung denganmu untuk menghadapinya, dan kita pasti akan menang. Lei Yuner takut Longchen tidak bisa berurusan dengan pangeran kedelapan dari klan idola mamut sendirian, jadi dia berdiri di samping Longchen dan siap bertempur. Bajingan kecil dari keluarga Lei Falcon, lawanmu adalah aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk menghentikan pangeran kedelapan membunuh orang. Huying mencibir pada Lei Yuner, artinya, selama Lei Yuner campur tangan, dia juga akan menembak. Kamu bebek liar, siapa yang takut padamu, tunggu sebentar, aku akan membunuhmu dengan trik yang baru saja aku pelajari. Lei Yuner menjadi sasaran Huying dan tidak bisa menahan amarahnya. Panggilan. Longchen mendorong Lei Yuner dengan tangan besar, dan Lei Yuner tiba-tiba mengerang. Seperti meteor, dia terdorong ribuan mil jauhnya. Tepat ketika Lei Yuner bingung, suara Longchen terdengar, Yuner, saya akan melakukan yang terbaik lain kali. Lebih baik kamu menjauh dariku atau kamu akan mati, aku tahu kamu ingin membantuku, aku hanya ingin kamu tahu bahwa melindungi dirimu sendiri adalah bantuan terbesar bagiku, mengerti. Petik 2 Lei Yuner tampak bingung, tapi dia menganggup dengan patuh dan melangkah mundur. Melihat Lei Yuner mundur, ekspresi sombong muncul di wajah Huying, Lei Yuner tersentak, dia pikir dia takut dengan ancamannya. Apakah kamu siap? Saya akan bergerak, dan penghalang saya akan menerobos. Jika saya maju ke alam para dewa dan keempat kutub bertemu, kekuatan fisik saya akan meningkat seratus kali lipat. Dan diberkati oleh roh kepahlawanan dari keluarga idola raksasa, membangkitkan kekuatan supernatural kuno, akan terlalu membosankan untuk membunuhmu saat itu. Ini adalah kehormatan Anda untuk mati di tangan saya. Anda memiliki nasib yang sama dengan keturunan Jiuxing. Anda harus berterima kasih kepada saya. Pangeran kedelapan dari klan Mamot Idol berkata dengan dingin dan merendahkan. Persetan denganmu. Menyebutkan keturunan sembilan bintang, kepala Longchen bersenandung, dan amarah di hatinya seperti gunung berapi yang tersulut. Ledakan. Sinar emas membubung ke langit, dan seratus delapan puluh ribu sisik muncul di tubuh Longchen. Mengaum. Suara gemuruh dari raungan naga bergemas selama berabad-abad. Tubuh pertempuran naga emas tidak dipanggil oleh Longchen, tetapi muncul dengan sendirinya. Ketika pangeran kedelapan dari klan Idola Mamot menekan dan terus mengunci Longchen, darah naga di tubuh Longchen sepertinya terpengaruh. Provokatif, ketika Longchen sangat marah dan tidak bisa menahan diri, itu otomatis muncul. Longchen tampaknya mengenakan baju besi emas. Pada timbangan, seekor naga emas samar-samar terlihat berenang bola balik. Tampaknya keluar dari belenggu timbangan dan keluar untuk membunuh pangeran kedelapan dari keluarga Idola Raksasa. Jiwa Naga Pembangkit tenaga dari klan binatang buas di luar para dewa dan makhluk abadi terkejut ketika mereka melihat sosok itu, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk berteriak keras. Di dunia peri, harta seperti darah naga, sisik naga, tulang naga, dan gigi naga gelombang sangat berharga, tapi masih bisa didapatkan. Hanya jiwa naga yang tidak bisa didapatkan. Jiwa naga berarti bahwa setelah kematian naga asli, roh tidak bubar, dan melekat pada bagian tubuh tertentu. Biasanya, kemungkinan berada di skala terbalik relatif tinggi. Namun, beberapa orang telah mengekstrak esensi darah dari timbangan terbalik, dan jiwa naga secara otomatis akan menghilang tanpa makanan. Hanya yang kuat yang mewarisi kehendak naga asli yang bisa mendapatkan kepemilikan jiwa naga. Klan naga itu sombong, terutama klan naga asli. Tidak ada catatan kepemilikan jiwa naga dalam sejarah. Ini pada dasarnya hanya legenda. Mereka tidak menyangka bahwa mereka melihatnya di sini, dan itu terlihat pada ras manusia. Hahaha, aku tidak percaya kamu memiliki darah naga asli di tubuhmu. Ini milikku. Pangeran kedelapan dari klan mamut idol tertawa di langit, dengan keterkejutan dan keserakahan dalam tawanya. Darah naga asli adalah harta karun bagi klan manapun. Lalu lihat apakah kamu bisa menerimanya. Wajah Longchen suram dan dingin, dan niat membunuh di matanya hampir meluap. Tiba-tiba, dia menginjak kehampaan, seperti sambaran petir, bergegas menuju pangeran kedelapan dari klan gajah Dewa Mamut, menendangnya jatuh. Bab 3426, kamu terlalu naif. Ledakan. Pangeran kedelapan dari klan idola mamut mengangkat tangannya untuk memblokir, kehampaan bergetar hebat, dan retakan seperti jaring laba-laba mengisi setengah dari kehampaan dalam sekejap. KKKK. Longchen menekan dengan satu kaki, seolah-olah dia sedang membawa dunia. Lengan pangeran kedelapan dari klan idola raksasa bergetar, dan tubuhnya benar-benar tenggelam perlahan. Setiap kali tubuhnya tenggelam, kehampaan meraung aneh, seolah hendak meledak. Umumnya. Klan idola raksasa, di depan klan naga asli, hanyalah reptil yang rendah hati, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi sombong. Alis Longchen berdiri tegak, dan sisik naga di sekujur tubuhnya bersinar, seolah-olah dia dibebani dengan bintang yang tak berujung. Kamu hanyalah ras manusia terlemah, dan kamu baru saja mendapatkan darah naga asli secara kebetulan. Hal macam apa kamu? Kamu berani sombong di depan pangeran ini. Pangeran kedelapan dari klan idola mamut terkejut dan marah. Di bawah pengaruh kekuatan naga Longchen, fluktuasi jiwanya mulai menjadi tidak stabil, yang memengaruhi penampilannya. Meski patung mamut merupakan peninggalan kuno, garis keturunannya masih ditekan di depan naga asli. Tidak peduli seberapa kuat dia, dia masih merasa tidak nyaman di hadapan naga asli. Kekuatan tidak dapat digunakan sampai batasnya. Ledakan Longchen mengerahkan kekuatan di bawah kakinya, dan pangeran kedelapan dari klan idola mamut ditekan terus-menerus. Semua orang dapat melihat bahwa di hadapan kekuatan absolut, pangeran kedelapan dari klan mamut ilus sedikit lebih rendah dari Longchen. Pada saat ini, Yu Ying dan yang lainnya yang mengikuti pangeran kedelapan dari klan idola mamut ke dalam penghalang perlahan mendekati Longchen. Pergilah, dia hanya ras manusia yang rendah hati, aku tidak butuh bantuan siapapun. Tiba-tiba pangeran kedelapan dari klan idola mamut membanting, dia memiliki harga dirinya sendiri dan tidak ingin ada yang mengganggu dia dan perselisihan Longchen. Klan idola raksasanya, yang dikenal sebagai yang pertama dalam kekuatan, mendominasi surga, tidak ada yang bisa menandinginya, dan sekarang dia ditekan oleh ras manusia, yang tak tertahankan. Itu hanya tipuan. Saya pikir saya bisa melakukan apa saja untuk Anda dengan penindasan Longwei. Kamu terlalu naif. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras datang dari tubuh pangeran kedelapan dari klan idola raksasa, seolah-olah ada sesuatu yang rusak di tubuhnya, dan kekuatan yang tak ada habisnya dimuntahkan. Longchen dilarikan oleh kekuatan itu dan dilarikan ke langit. Keluar. Ledakan. Pada saat ini, Guntur tak berujung mengalir dari langit. Ketika Guntur itu menimpa pangeran kedelapan dari keluarga idola mamut, mereka dengan cepat terserap. Pada saat yang sama, napasnya meroket dengan liar, melonjak beberapa kali dalam sekejap. Titik. Dia benar-benar mulai melampaui malapetaka, karena dia ditekan oleh Longwei dan harus melakukannya. Hanya dewa tingkat lanjut yang bisa menembus belenggu Longwei dan memberikan permainan penuh padanya. Dipengaruhi oleh pangeran kedelapan dari klan idola mamut, orang kuat lainnya juga mulai menerobos belenggu dan mulai melampaui malapetaka. Pangeran kedelapan, bunuh orang ini dengan cepat, mungkin bunuh dia sekarang, kita masih bisa mengambil rune surga di tubuhnya. Seorang lelaki kuat dari klan lembu emas berteriak keras. Rune dao surgawi telah diserap oleh Longchen, dan sekarang Longchen terbunuh, mereka mungkin masih memiliki kesempatan. Lei Yuner juga mulai memengaruhi alam, tetapi dia berdiri di kejauhan, tidak tahu apakah akan masuk dan membantu Longchen. Yuner, hubungi temanmu, kabur sejauh yang kamu mau, jangan terlibat. Longchen berkata kepada Lei Yuner. Pada saat ini, pangeran kedelapan dari klan idola mamut mendatanginya dengan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya. Sekarang, kekuatan nagamu tidak berguna bagiku, apa yang ingin kamu lawan denganku? Pada saat ini, Yu Ying dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga dikepung dari segala arah. Pada saat yang sama, di kejauhan, pembangkit tenaga dari berbagai monster-monster juga dipanggil, mencakup radius jutaan mil. Ruang itu dikelilingi oleh air. Jelas, pembangkit tenaga listrik ini ingin menjebak Longchen di sini dan tidak memberi Longchen kesempatan untuk melarikan diri. Mereka bertekad untuk memenangkan rune surga di Longchen. Karena rune dao surgawi, meskipun diserap oleh Longchen, itu hanya akan sepenuhnya terintegrasi dengan Longchen setelah menyelesaikan malapetaka, jadi mereka masih memiliki kesempatan untuk membunuhnya sebelum Longchen berhasil melampaui malapetaka. Jika orang mencari kematian, Tuhan tidak bisa menyelamatkanmu. Ledakan Longchen mendengus dingin, dan ada ledakan di tubuhnya, dan kekuatan yang tak ada habisnya seperti sungai yang meluap dan memuntahkan. Pada saat itu, daging, meridian, dan jiwa Longchen tampak seperti gurun yang telah mengering selama ratusan juta tahun, dan akhirnya dipelihara dan ditingkatkan secara liar. 180 ribu bintang bergetar dan retak dalam gemetar. Pada saat yang sama, Longchen merasakan kekuatan tak berujung antara langit dan bumi, diserap dengan gila-gilaan, mengalir ke 180 ribu bintang. bintang-bintang ini berada dalam siklus putus, memperbaiki, tumbuh, pecah lagi, memperbaiki, tumbuh lagi, dan mereka dengan gila-gilaan menyerap kekuatan eksternal untuk memperkuat diri mereka sendiri. Pada saat itu, tubuh Longchen penuh dengan kekuatan, seolah akan meledak jika tidak dilepaskan. Melihat pangeran kedelapan dari klan idola mamut datang, Longchen menghancurkannya dengan pukulan Ledakan Terdengar suara keras, tanah berguncang dan gunung-gunung berguncang, dan pangeran kedelapan dari klan idola raksasa itu agresif. Akibatnya, dia dihancurkan oleh Longchen dan terbang keluar, menembus kehampaan. Itu hancur berkeping-keping, dan dalam kehampaan, saluran berwarna darah dibangun. Ying Ying dan yang lainnya ngeri. Longchen, yang mencapai alam para dewa, tampaknya telah mengubah seseorang. Napasnya seluas laut, dan tekanannya mengejutkan. Pada saat itu, sepertinya langit akan runtuh, dan seluruh dunia menjadi hitam. Segera, mereka menemukan bahwa dunia tampaknya tidak hitam, tetapi sebenarnya. Mereka melihat ke atas. Awalnya, ada badai petir di langit, menutupi seluruh langit, tapi sekarang, di atas langit, ada awan hitam tak berujung, menutupi seluruh dunia. Guntur yang menderu-deru di atas kepala mereka sepertinya telah menjadi lemah, seolah-olah awalnya ada sekelompok kelinci, ketika mereka menunjukkan gigi dan cakarnya, seekor naga liar perlahan mendekat. Apa itu? Di dalam para dewa dan di luar para dewa gelombang semua orang tercengang, melihat awan gelap yang menutupi langit, bahkan raja dunia nyata pun terkejut. Mereka belum pernah melihat hal yang menakutkan seperti itu sebelumnya. Awan perampokan. Awan perampokan luar biasa, dan awan perampokan orang lain hanya berjarak maksimum puluhan ribu mil, tetapi sekarang kelompok awan perampokan ini hampir menutupi seluruh negeri dongeng para dewa. Awan kesusahan orang lain biasanya berwarna ungu, tetapi awan kesusahan ini benar-benar gelap. Ketika diselimuti, kesengsaraan Guntur di atas kepala beberapa ahli kesusahan perlahan menyebar, dan kemudian bergabung menjadi hitam. Di awan, akhirnya menghilang, dan benar-benar diserap oleh awan hitam yang mendominasi. Di Divine Sovereign Realm, pembangkit tenaga listrik yang melampaui kesengsaraan tercengang. Mereka belum menyelesaikan pelatihan petir, dan malapetaka akan hilang, sehingga mereka tidak akan bisa maju. Awan perampok hitam mulai perlahan berkumpul, dan di tengah awan hitam, sebuah lubang berukuran ratusan juta mil terbentuk, seperti mata, dan mata itu menghadap Longchen. Ya Tuhan, ini adalah malapetaka Longchen. Raja dunia dan pembangkit tenaga dari Monster Beast Clan akhirnya bereaksi, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Bab 3427, malapetaka akan datang. Melihat mata perampokan, mengarah ke Longchen, penglihatan ini adalah perampokan-perampokan. Bagaimana ini mungkin? Bahkan jika kita melampaui malapetaka, kita tidak bisa memanggil visi yang bisa memicu jarak seperti itu. Malapetaka yang begitu mengerikan, hanya dengan melihat cakupannya, telah melampaui bencana raja-kerajaan, yang hanya menumbangkan imajinasi mereka. Legenda, semakin kuat perampokannya, semakin kuat orangnya. Mungkinkah orang bernama Longchen ini benar-benar menakutkan? Tidak ada yang menjawabnya, karena tidak ada yang bisa menjawab, meskipun mereka semua adalah raja dunia nyata dan telah hidup selama bertahun-tahun, mereka belum pernah melihat fenomena seperti itu. Selain itu, hanya ada sedikit buku sejarah di Monster Beast Clan. Mereka pada dasarnya tidak pernah belajar sejarah. Sebagian besar ingatan mereka diturunkan, dan sebagian besar hal yang diturunkan terkait dengan klan mereka sendiri. Hal Oleh karena itu, pengetahuan klan Monster Beast biasanya terbatas, jadi betapapun bangganya klan Monster Beast, mereka harus mengakui bahwa kemampuan belajar mereka terlalu jauh dari ras manusia. Mereka melihat ke arah Master Hall dari Holy Pill Hall dan yang lainnya, mencoba menemukan jawaban di wajah mereka, tetapi Master Hall dari Holy Pill Hall juga terkejut, tidak berbeda dengan mereka, karena dia belum pernah melihat bencana yang begitu mengerikan. Saya melihat bahwa setelah mata awan hitam diarahkan ke Longchen, ruang lingkupnya mulai menyusut. Saat ruang lingkup awan yang gelap menyempit, paksaan yang menakutkan bahkan menembus pesona. Nafas itu, meski itu adalah raja dunia nyata, juga merasa takut. Dalam malapetaka, ada kekuatan kehancuran yang tak ada habisnya. Ini adalah kehendak surga, dan tidak ada yang bisa menolaknya. Ini adalah kekuatan surga, dan itu hanya bisa diserahkan. Saat awan hitam menyusut, lapisan awan mulai menebal, dan di lapisan awan yang menebal, cahaya berwarna muncul, yang merupakan petir berwarna satu demi satu, mereka seperti naga guntur, berenang bola balik. Di Divine Sovereign Immortal Realm, semua makhluk yang telah melampaui malapetaka memandang awan perampokan di langit dengan ngeri, dan banyak orang gemetar. Paksaan yang terkandung dalam musibah ini membuat mereka mencium nafas kematian. Om! Kekosongan bergetar, dan pangeran kedelapan dari keluarga idola raksasa muncul kembali. Dia dipukul oleh Longchen dan jatuh ke tanah. Ketika dia keluar, langit telah berubah. Pangeran kedelapan dari klan idola mamut awalnya sangat marah. Ketika dia melihat awan gelap di langit, dia juga terkejut. Dia memegang tombak dan awalnya ingin menembak Longchen, tetapi ketika dia melihat awan gelap, dia terkejut. Ayolah, aku lupa apa yang akan kulakukan. Karena dia ngeri menemukan bahwa awan perampok miliknya ditelan oleh awan hitam, dan semakin sedikit guntur yang menimpanya. Pada akhirnya, tidak ada jejak guntur yang jatuh. Hu Ying dan yang lainnya semua tercengang. Mereka melihat awan gelap di langit dan menatap Longchen dengan wajah acuh-ta'acuh. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Nak, apa yang kamu lakukan? Hu Ying memandang Longchen, kaget, marah, dan gelisah. Apa-apaan? Menurutmu apa yang aku lakukan? Pernahkah Anda melihatnya sebelumnya? Sekelompok katak di dasar sumur berani memandang rendah umat manusia. Longchen berdiri dengan tangan di belakang, menatap pangeran kedelapan dari klan idola raksasa dan yang lainnya dengan mencibir. Kamu idiot? Aku datang ke wilayah bintang Tiandu khusus untuk menyusahkan kuil pil suci. Dan kalian orang yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, hanya ingin memprovokasi saya, terus memprovokasi saya, dan membuat saya marah. Karena kamu sangat rela mati, aku akan memenuhimu. Petik 2. Gemuruh. Saat suara Longchen turun, awan hitam bergetar, dan pedang berwarna-warni jatuh dari langit. Pedang itu seperti hujan, menutupi seluruh dunia. Ah! Beberapa orang kuat menghindari pedang warna-warni, pedang menembus bumi, membentuk lubang tak berdasar, sementara beberapa orang tidak bisa mengelak, mereka ditusuk oleh pedang warna-warni, tubuh mereka meledak seketika, dan teriakan terdengar. Hanya Yuan Shen yang tersisa. Dan tanpa tubuh fisik, Yuan Shen tidak bisa mengelak beberapa kali, dan terkena pedang warna-warni dan menghilang. Pedang itu seperti hujan, turun tanpa henti, dan seluruh negeri dongeng para dewa telah menjadi api penyucian di bumi dalam sekejap. Ah! Tidak! Aku tidak ingin mati. Untuk sementara, banyak orang kuat menangis dan ingin melarikan diri, tetapi perampokan guntur tidak terbatas, di mana mereka bisa melarikan diri. Meskipun awan perampokan tidak sepenuhnya menutupi seluruh Divine Sovereign Wonderland, itu masih menutupi sebagian besar. Dan dewa berdaulat, semakin dekat ke area inti, semakin banyak energi spiritual, sehingga orang-orang bergerak lebih dekat ke area inti, yang menyebabkan semua orang diliputi oleh bencana Longchen. Hujan pedang turun, panik, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang terbunuh, tetapi beberapa orang kuat, setelah sedikit panik, dengan cepat bereaksi dan mulai menghadapi Malapetaka. Setelah mematahkan pedang guntur, akan ada langit yang penuh dengan rune guntur berwarna. Ketika mereka menyerap rune guntur berwarna, mereka terkejut menemukan bahwa rune guntur mengandung kekuatan surga yang tak ada habisnya, yang berkali-kali lebih kuat daripada rune guntur yang telah mereka serap sebelumnya. Setelah menyerap guntur ini, tubuh fisik mereka menguat lebih cepat, dan bahkan kekuatan jiwa mereka pun tumbuh. Beberapa orang yang kuat mulai melawan dengan seluruh kekuatan mereka, menyerap lebih banyak kekuatan guntur. Ternyata kamu telah menyerap terlalu banyak rune surgawi untuk menarik Malapetaka seperti itu. Dalam Malapetaka, ada kekuatan surga yang tak ada habisnya, yang dapat menyehatkan tubuh dan jiwa, yang lebih kuat dari Malapetaka biasa. Sepuluh kali. Sayangnya, berapa banyak yang bisa anda serap sendirian. Bagaimanapun, aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini, dan ketika Malapetaka akan segera berakhir, aku akan mengambil nyawamu. Petik 2. Pangeran kedelapan dari klan idola mamut berdiri dalam kehampaan dan membiarkan pedang yang menggelegar itu bertabrakan dengannya. Semuanya. Tidak hanya pangeran kedelapan dari klan mamut idol, pria kuat lainnya juga memiliki kejutan di wajah mereka. Meskipun pedang guntur ini sangat kuat. Mereka adalah talenta tak tertandingi dari semua ras, dan mereka juga monster. Ini pedang guntur tidak bisa melukai mereka. Setelah memblokir kekuatan kehancuran di atas guntur, kekuatan murni dari guntur memberi mereka kejutan besar. Saat ini, orang-orang kuat di luar para dewa dan para dewa mendengar penjelasan cerdas dari pangeran kedelapan dari keluarga idola mamut, dan juga percaya bahwa Malapetaka seperti itu harus terkait dengan inti alam gelombang tidak sangat terkejut. Titik Ada pun hallmaster dari Holy Pill Hall, wajahnya suram dan tidak pasti. Dia merasa bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sesederhana itu, dan dia memiliki firasat buruk. Tapi Divine Sovereign Realm terhubung ke inti medan bintang. Bahkan olapil suci mereka tidak dapat ikut campur dalam urusan para dewa dan dewa saat ini. Jika tidak, jika kekuatan inti medan bintang bocor, refektur Rwiksia mungkin terpengaruh. Hancur dalam sekejap, semua makhluk hidup akan lenyap, dan dia hanya bisa menonton dengan tenang sekarang. Aku tidak bisa membayangkan bahwa aku masih bisa mendapatkan keuntungan seperti itu, jadi biarkan dia bertahan sebentar. Di ranah Divine Sovereign, merasakan sensasi guntur yang menyehatkan daging, senyuman muncul di wajah Huying. Jelas, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Jika Longchen terbunuh, malapetaka seperti itu bisa hilang, jadi mereka tidak terburu-buru melakukannya terlebih dahulu. Seringai muncul di wajah Longchen. Di lengannya, simbol guntur perlahan menghilang, diam-diam menyatu dengan malapetaka yang tak berujung. Pada saat ini, Lei Yuner diam-diam mundur dari area inti dan perlahan mendekati pinggiran. Bab 3428, Berkah Surga. Guntur melonjak, ruiksia terjadi, dan dunia telah diwarnai, tetapi itu adalah medan kematian yang penuh warna. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, karena kekuatannya sendiri lemah, tidak dapat menahan guntur, sehingga mereka langsung dihancurkan di bawah malapetaka. Yang lemah telah meminta bantuan kepada yang kuat dari klan mereka sendiri, karena pedang guntur ini tidak menimbulkan ancaman yang mengancam jiwa bagi yang kuat, dan yang kuat dapat melindungi mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat menyerap rune guntur yang rusak itu, menyehatkan tubuh mereka, dan dengan cepat menstabilkan wilayah mereka. Pada saat yang sama, orang kuat yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri ke pinggiran, karena kekuatan guntur di pinggiran jauh lebih sedikit kekerasannya daripada daerah inti, dan lebih cocok untuk yang lemah. Namun, yang mengejutkan banyak orang, Lei Yuner juga lari ke pinggiran, dan orang kuat dari keluarga Lei Falcon dan pengikut keluarga Lei Falcon juga lari bersama Lei Yuner. Hei hei, bencana sudah dekat dan mereka akan terbang secara terpisah. Bukankah itu keluarga Lei Falcon sangat bangga dan setia? Lei Yuner diam-diam pergi, tetapi tidak luput dari pandangan Huying, dia mencibir dan mengejek. Lei Yuner sangat marah dan berharap dia akan buru-buru membunuh wanita yang sangat menyebalkan ini, tetapi pada akhirnya dia menahan diri. Ratusan ribu pembangkit tenaga listrik di klan Thunder Falcon mundur ke pinggiran di bawah panggilan garis keturunannya, sementara pembangkit tenaga listrik lainnya, sebaliknya, mendekati area inti, karena guntur di area inti lebih kuat, dan itu sangat sulit. Bagi mereka keuntungannya lebih besar. Dengan cara ini, orang kuat dari ratusan juta monster di area inti mengepung Long Chen, dan Long Chen menjadi pria yang kesepian. Dan Lei Yuner tidak hanya mundur dengan klan Lei Falcon, tetapi juga kekuatan yang melekat pada klan Lei Falcon, atau memiliki hubungan baik dengan klan Lei Falcon, juga mundur dengan Lei Yuner. Namun, masih ada beberapa burung sakti yang masih ragu. Mereka tidak mau pergi dan ingin mendekati area inti. Jam berapa sekarang, tidak bisakah kamu melihat panasnya? Jangan terlibat dalam perang mereka. Lei Yuner berteriak pada orang-orang kuat itu. Lei Yuner mengatakan ini, ejekan di wajah Yu Ying dan yang lainnya menjadi lebih jelas. Mereka tahu bahwa Lei Yuner takut dan tidak ingin berpartisipasi dalam perang antara mereka dan Long Chen. Pembangkit tenaga klan burung lainnya mendengar kata-kata Lei Yuner, dan kemudian mereka menyadari bahwa pembangkit tenaga listrik di area inti semuanya dipimpin oleh klan idola raksasa, dan ada juga klan skala seratus. Mereka semua adalah kelompok ia, sengaja menargetkan mereka dan mereka klan burung. Jika mereka mendekat, jika terjadi perang, klan Bailin akan menyerang mereka, dan mereka pasti akan menderita kerugian besar. Setelah mengetahui hal ini, pembangkit tenaga dari klan burung lainnya juga mendekati Lei Yuner satu demi satu. Yang mulia putri, bukankah tuannya terlalu berbahaya? Ying Bokong datang ke Lei Yuner, saat ini, dia sedikit khawatir. Itu tuanmu, biarkan aku melakukan ini, cepat dan kumpulkan klanmu, atau mereka akan mati sebentar lagi, jangan salahkan aku karena tidak memberitahuku. Kata Lei Yuner. Ying Bokong menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka menertawakanku dan menghinaku. Ketika saya pergi, saya menerima penghinaan saya sendiri. Hidup dan mati memiliki takdir, tidak ada yang bisa menyalahkan orang lain. Sebelum Longchen membuat masalah, Ying Bokong meminjam uang dari sukunya dan saudara laki-lakinya yang mengira dia memiliki hubungan yang menentukan, tetapi hasilnya semua ejekan dan penghinaan. Bukan saja dia tidak meminjam uang, tapi dia juga sengaja menyakitinya, yang membuatnya kedinginan, aku tidak mau peduli lagi. Petik 2. Oke, hampir selesai, teruskan, kata Tuanmu, semakin banyak area luar, semakin aman. Kata Lei Yuner. Berbicara, Lei Yuner mengambil jutaan pembangkit tenaga burung dan perlahan meninggalkan area inti. Dari kejauhan, mereka seolah-olah telah meninggalkan medan perang dan tidak mau ikut serta dalam huru hara. Hahaha. Di alun-alun di prefektur Ruiksia, orang-orang melihat situasi para dewa dan para dewa dan patriark dari klan idola raksasa mencipir. Bukankah benar semua makhluk dengan kekuatan guntur belak-belakan, penyanyang, dan benar? Sepertinya, bukankah begitu? Jelas, dia mengucapkan kata-kata ini kepada keluarga Lei Falcon. Klan Lei Falcon memiliki reputasi yang sangat tinggi dan pengaruh besar tidak hanya di klan burung, tetapi juga di seluruh wilayah bintang Tiandu, terutama karena keluarga Lei Falcon sangat emosional dan mereka melakukan apa yang mereka katakan. Sebelum Lei Yuner dan Longchen berbagi kebencian yang sama, tetapi sekarang mereka pergi bersama orang-orang. Oleh karena itu, banyak orang memandang patriar klan Lei Falcon dengan senyum aneh di wajah mereka, tidak hanya di alam para dewa, tetapi juga di luar para dewa. Keluarga Thunder Falcon juga menjadi sasaran. Huh, apakah kamu buta? Orang itu bernama Longchen, yang menelan keberuntungan surga dan pertama-tama tercela dan tidak tahu malu. Setelah Yuner melihat wajahnya dengan jelas, dia tidak ingin klan terlibat. Apakah ada yang salah? Apakah menurut Anda klan Thunder Falcon saya mudah diganggu? Sial, bahkan klan idola raksasamu juga termasuk. Jika Anda tidak setuju, mari bertarung sampai mati. Lihat, apakah ada orang di klan Thunder Falcon saya yang takut mati? Patriark dari klan Lee Falcon marah, dan dia juga pemarah. Menjadi sasaran sedemikian rupa, dia hampir menjadi liar. Patriark dari klan idola raksasa dan yang lainnya tidak berani memprovokasi dia terlalu banyak, karena mereka tahu bahwa sekali lelaki tua ini pecah, dia benar-benar akan membunuhnya terlepas dari konsekuensinya. yang disebut lunak takut pada yang keras, yang keras takut pada horizontal, dan horizontal takut mati, dan keluarga Lee Falcon adalah pertarungan menantang maut yang khas, bahkan jika sudah mati, ia harus menarik beberapa punggung, jadi, meski banyak, mereka tidak berani melangkah terlalu jauh. Beberapa kemarahan, mari kita lihat baik-baik. Long Chen telah menyerap terlalu banyak keberuntungan di inti medan bintang, menyebabkan malapetaka bermutasi. Banyak hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya, tidak ada salahnya melihat lebih banyak. Tuan Aula dari Aula Pil Suci membuka mulutnya, lalu mereka diam dan terus melihat alam abadi dari penguasa ilahi. Di Divine Sovereign Realm, ratusan juta monster dan binatang buas yang kuat mengelilingi tanah inti. Orang-orang ini hampir termasuk semua elit dari seluruh wilayah bintang Tiandu. Mereka adalah masa depan dari seluruh wilayah bintang Tiandu. Bintang-bintang masa depan ini telah memblokir ruang ribuan mil. Di tengah ruang, Long Chen berdiri dengan tangan di belakang punggung, rambut panjangnya terbang, jubah hitamnya melambai, matanya acuh tak acuh, dan dia tampaknya menutup mata terhadap miliaran kekuatan di depan. Dia nafasnya seperti laut gelombang seperti gunung, sedalam langit berbintang dan alam semesta. Dia merasakan perubahannya sendiri, merasakan energi antara langit dan bumi, mengalir ke tubuhnya tanpa syarat, membantunya memperkuat tubuh fisiknya, memelihara jiwa, memperbaiki 180 ribu bintang. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup Long Chen Tian Dao memperlakukannya dengan sangat lembut, dan Long Chen tahu bahwa ini adalah inti dari bidang bintang yang membantunya. 108 ribu bintang terus-menerus pecah, diperbaiki, beregenerasi, tumbuh, dan menjadi lebih kuat, dan tubuh fisiknya sama, tetapi perubahan tubuh fisik tidak dapat dilihat, hanya kekuatan yang dapat dirasakan dengan cepat. Tidak ada rasa sakit, tidak ada ketidaknyamanan, ketenangan dan kedamaian semacam itu, sepertinya membuat orang melupakan semua masalah. Long Chen sepertinya melihat dunia batin dari inti medan bintang, dan merasakan fluktuasi emosinya. Ledakan Pada saat ini, gemuruh-gemuruh awan perampokan di atas sembilan langit membangunkan Long Chen, Long Chen mendongak, dan melihat makhluk yang tak terhitung jumlahnya terbungkus guntur di awan hitam, turun dari langit, mengaum dan membunuh. Kesengsaraan telah resmi dimulai, Long Chen tersenyum, kali ini, dia percaya diri. Bab 3429 Tundergate Dalam raungan tak berujung, monster guntur tak berujung mengalir turun dari sembilan langit, masing-masing panjangnya seratus meter, terbungkus guntur, dan membunuh semua orang di bawah selubung bencana. Boom-boom-boom. Semua pembangkit tenaga listrik, bertarung dengan gila-gilaan melawan binatang buas itu. Binatang guntur ini sangat kuat. Begitu mereka jatuh, pembangkit tenaga dari monster-monster biasa langsung hancur berkeping-keping, dan langit berlumuran darah. Pembangkit tenaga ini segera berada dalam kekacauan, dan mereka semua merunduk ke bawah, membiarkan pembangkit tenaga dari klan monster bergegas ke atas. Hanya master kelas satu yang bisa melawan binatang guntur yang begitu menakutkan. Setelah membunuh binatang guntur, mereka menemukan bahwa rune guntur yang diubah oleh binatang guntur beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya, dan dapat digunakan lebih cepat. Untuk meningkatkan kekuatan daging dan darah mereka, mau tidak mau menjadi semakin bersemangat. Orang-orang kuat ini dengan gila-gilaan membunuh binatang buas itu. Beberapa orang yang lebih lemah hanya bisa menyerang bersama mereka, sementara kelompok terlemah bersembunyi di bawah dan menyerap rune guntur yang tersisa dari orang lain. Dan ribuan pembangkit tenaga listrik di area inti tidak bergerak, mereka menatap Long Chen, guntur di langit, mereka tidak terburu-buru, mereka takut Long Chen akan melarikan diri, yang paling mereka inginkan adalah Long Chen di rune surgawi pada tubuh. Bahkan perampokan memiliki manfaat yang begitu besar, belum lagi manfaat dari rune dao surgawi. Meskipun dikatakan bahwa hanya ada 18 rune dari dao surgawi, tetapi setelah Long Chen terbunuh, dia menjadi barang tanpa pemilik, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, itu tergantung siapa yang lebih beruntung. Beberapa binatang guntur bergegas ke sisi mereka, dan mereka akan membunuh mereka sesuka hati. Orang-orang ini adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Bahkan jika kekuatan tempur mereka tidak sebaik pangeran kedelapan dari klan Mammoth Idol, Yuying dan yang lainnya, mereka hanya sedikit lebih rendah. Binatang buas belum bisa mengancam mereka. Di kejauhan, Lei Yuner memimpin klan burung yang kuat untuk membunuh binatang buas itu dengan panik. Lei Yuner sendiri adalah pengontrol kekuatan guntur, ruang di antara gelombang runtuh, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya terbunuh. Setelah binatang guntur itu dibunuh, mereka berubah menjadi rune guntur di seluruh langit, untuk diserap oleh burung yang lemah dan yang kuat di bawah, sementara Lei Yuner dan para pemimpin ras lain hanya bertanggung jawab untuk membunuh binatang guntur, tetapi tidak menyerap guntur untuk jaga klan yang lemah itu. Membunuh dan membunuh, Lei Yuner merasa ada yang tidak beres. Binatang buas ini, pada awalnya, hanya memiliki kekuatan tempur awal para dewa, tetapi setelah hanya beberapa nafas, binatang buas yang turun mendekati jangka menengah. Dan setelah beberapa nafas lagi, kekuatan binatang guntur mencapai tahap akhir dewa. Ketika kekuatan Lei Bis mencapai tahap akhir dari Divine Sovereign, beberapa orang kuat dari semua ras yang bertarung dengan Lei Yuner mulai tidak dapat mendukungnya. Lei Yuner melihat inti dari perampokan itu dan menemukan bahwa sudah ada kekacauan di sana. Orang-orang lemah itu dibunuh oleh binatang buas satu demi satu. Saat kekuatan binatang guntur menjadi semakin kuat, orang-orang lemah ini tidak bisa melawan sama sekali. Di bawah kepanikan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya ingin melarikan diri dan bergegas keluar dari malapetaka. Namun, ide mereka bagus, tetapi mereka lupa seberapa besar cakupan bencana longchen. Mereka berada di area inti lagi, dan beberapa dari mereka ditenggelamkan oleh binatang buas segera setelah mereka keluar. Kami tidak tahan dengan bencana seperti ini, tuanku, selamatkan kami dengan cepat, bawa kami keluar, tolong. Di area inti, beberapa orang lemah melihat orang-orang di sekitar mereka, di sambar petir. Binatang itu melahapnya dan tidak bisa menahan tangis, meminta bantuan dari yang kuat di klan. Tapi pembangkit tenaga listrik di klan hanya bisa melindungi diri mereka sendiri dan tidak bisa melindungi mereka sama sekali, dan kekuatan super yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan mereka semua menatap long chain di area inti, terlepas dari nyawa orang lain. Titik. Di klan monster, perasaannya sangat lemah, bahkan anggota keluarga dekat mereka tidak memiliki perasaan, mereka menganjurkan kekuatan, bahkan jika anak mereka lemah, mereka tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, mereka tidak peduli. Peduli dengan keturunan yang kuat. Oleh karena itu, teriakan minta tolong orang-orang lemah ini diabaikan oleh orang-orang kuat yang sebenarnya. Di hadapan kepentingan dan peluang absolut, nyawa orang lemah sama tidak berharganya dengan rumput master. Mereka tidak ingin kehilangan kesempatan untuk memenangkan Heavenly Daorune karena menyelamatkan beberapa orang yang lemah. Oleh karena itu, orang-orang kuat di area inti menutup mata terhadap teriakan mereka dan acuh tak acuh. Karena untuk ras apapun, hanya yang kuat yang bisa membuat ras menjadi kuat dan mengubah nasib klan. Yang lemah, tidak ada yang peduli, dan tidak ada yang akan berdiri di atas sudut pandang moral dan menuduh orang lain, inilah monster sikap hidup keluarga. Lei Yuner dan Ying Bokong kemudian mengerti bahwa Long Chen membiarkan mereka meninggalkan area inti untuk memberikan jalan bagi klan mereka yang lemah untuk bertahan hidup. Ying Bokong memandangi klan di area inti, yang terus-menerus dibunuh oleh binatang buas, dan dia tidak senang, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang jahat. Orang-orang yang dipimpin oleh Lei Yuner itu berada di area tepi bencana. Bencana di sini lebih lemah dari area inti, dan semuanya terkendali. Setelah setengah batang dupa lagi, Lei Yuner terkejut menemukan bahwa kekuatan binatang guntur telah meningkat lagi, dan kekuatannya sebanding dengan Raja Abadi. Karena mereka diubah oleh guntur, serangan mereka tajam dan ganas, dan kematian mereka lebih kuat daripada Raja Abadi biasa. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa sebelum dan sesudah, malapetaka Long Chen telah meningkat ke tingkat seperti itu, jantung Lei Yuner berdetak kencang, dia belum pernah melihat malapetaka yang begitu mengerikan. Biasanya, ras manusia membutuhkan waktu setidaknya 3 jam untuk melewati malapetaka, dan ras monster bis sedikit lebih lama dari ras manusia, tetapi meskipun waktunya berbeda, ritmenya hampir sama, dari lemah menjadi kuat. Dan kesengsaraan surgawi Long Chen, yang baru saja memulai sebatang dupa, sudah memiliki kekuatan yang begitu menakutkan, dan kesengsaraan surgawi berikutnya, apakah itu sepadan? Pembangkit tenaga monster-monster di area inti terus berkurang. Saat ini, hampir setengah dari mereka telah dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Saat ini, beberapa pembangkit tenaga listrik di luar dewa dan makhluk abadi tidak bisa duduk diam. Meski survival of the fittest adalah hukum alam, masyarakat juga berharap setelah bencana, elit yang tersisa adalah elit, namun penyisihan ini tidak cukup. Sangat berdarah. Terutama beberapa ras yang lebih lemah, corak mereka telah berubah, karena para jenius di klan mereka, di antara klan teratas, hanya dapat dianggap di atas rata-rata. Yang pertama mati adalah murid dari klan kecil ini. Sangat tidak nyaman bagi mereka melihat klan mereka sendiri hancur di bawah malapetaka. Master Hallmaster, bisakah kamu seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara? Tidak, tidak ada yang bisa ikut campur dalam urusan alam abadi penguasa ilahi. Jika tidak, menurut Anda apakah kami akan membiarkan Longchen itu melampaui malapetaka di dalamnya? Wakil ketua Ola dari Holy Pill Hall berkata dengan dingin. Setelah mendengar jawaban ini, orang-orang ini hanya bisa diam dan cemas, tetapi tidak ada cara untuk melakukan apapun, tetapi kekuatan teratas itu jauh lebih tenang, dan bahkan sedikit bersemangat gelombang karena dalam musibah klan mereka mendapat manfaat terbesar. Di Divine Sovereign Immortal, Longchen berdiri di sana, tanpa ekspresi, seperti patung, dia dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, binatang guntur itu, yang tidak bisa bergegas ke sisinya, terbunuh. Sejauh ini, Longchen belum menyerap kekuatan guntur, tapi dia tidak terburu-buru sama sekali. Karena kekuatan guntur terbang di langit, itu diserap oleh Pangeran Kedelapan, Yuying dan yang lainnya dari klan Idola Mamot, tanpa meninggalkan jejak Longchen. Mereka tahu bahwa jika Longchen tidak dapat menyerap kekuatan guntur, dia tidak dapat menyelesaikan langkah lanjutan. Karena itu, mereka sama sekali tidak terburu-buru. Mereka berpikir bahwa orang yang cemas seharusnya adalah Longchen. Dan Longchen memandang mereka seolah-olah menonton sekelompok orang idiot, menunggu dengan tenang. Setengah jam berlalu, dan jumlah binatang guntur berangsur-angsur berkurang. Mereka yang hampir tidak bisa mempertahankan kekuatan menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Tepat ketika mereka mengira malapetaka akan segera berakhir, perampokan di atas sembilan langit di tengah, ada empat gerbang guntur. Gerbang guntur perlahan terbuka, dan aura suram menyelimuti seluruh dunia dalam sekejap. Bab 3430, Mayat di Kapal Hantu Hantu yang suram menyelimuti dunia, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka, dan kemudian orang-orang melihat banyak orang aneh dengan kostum kuno dan tubuh mereka hampir lapuk. Ketika Longchen melihat orang-orang aneh itu, jantungnya berdetak kencang, bukankah itu mayat kuno di kapal hantu ketika Longchen menyeberangi lautan setan? Apakah ini sebab dan akibat? Apakah itu masuk hitungan? Dikatakan bahwa tidak ada hal baik yang akan terjadi jika melihat kapal hantu itu, dan dia telah berada di kapal hantu itu, dan mayat kuno kapal hantu itu benar-benar muncul dalam malapetaka itu. Longchen terkejut, dan yang lainnya bahkan lebih terkejut. Bagaimana mungkin mayat kuno muncul dalam malapetaka? Dan energi hantu pada jenazah tidak sejalan dengan jalan surga, bukan? Persempit ruang lingkup dan bertarung bersama. Seseorang berseru. Akibatnya, begitu suaranya turun, mayat kuno yang tak berujung keluar dari gerbang guntur, melambaikan senjata dan membunuh semua orang. Ledakan. Dengan ledakan keras, klan idola mamut yang kuat mengambil tembakan pertama, tetapi disambar oleh guntur mayat kuno dengan pedang. Uff! Pedang mayat kuno menebas secara horizontal, dan kekosongan itu pecah. Apa? Orang-orang terkejut. Pria kuat itu adalah pembangkit tenaga listrik kelas satu dari klan idola mamut. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan pangeran kedelapan dan yang lainnya, dia masih memiliki prestise tertentu di klan idola mamut. Dia dipenggal oleh pedang mayat kuno. Selain itu, mayat kuno itu menyerang dengan tajam, dan juga menggunakan jurus. Di bawah kecerobohan klan idola raksasa, mayat itu langsung berbeda. Uff! Uff! Ketika mayat kuno keluar dari gerbang langit, mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat, dan bergegas maju dengan panik. Mereka semua tampaknya adalah orang-orang kuat yang telah mengalami ratusan pertempuran, dengan trik-trik yang sangat bagus dan serangan yang tajam. Yang kuat, hancur berkeping-keping. Ini adalah pangeran kedelapan, Yuying dan yang lainnya dari klan mamut idol. Wajah mereka akhirnya berubah. Mereka tidak peduli ketika orang-orang itu meninggal sebelumnya. Di satu sisi, orang yang meninggal pada dasarnya adalah orang dari ras lain yang lemah dan kecil. Keluarganya sendiri tidak banyak mati. Jika Anda mati dalam situasi ini, Anda diperlakukan sebagai yang terkuat yang bertahan hidup. Ini bukan masalah besar. Setelah ombak besar menghanyutkan pasir, yang tersisa hanyalah emas. Tapi sekarang berbeda. Mayat kuno ini terlalu menakutkan untuk diserang. Jika mereka tidak bergerak, para murid elit ini juga akan terbunuh. Kecuali 16 dari kita, sisanya akan ditembak. Pangeran kedelapan dari klan mamut idol berteriak keras. Awalnya ada ribuan orang kuat, semua menatap Long Chen, siap mencoba peruntungan ketika semua orang menyerang Long Chen. Sekarang situasinya telah berubah, pangeran kedelapan dari klan idola mamut telah memberikan perintah lain. Dalam keputusasaan, mereka hanya bisa menyerang mayat kuno dengan kerumunan. Ribuan pembangkit tenaga listrik semuanya adalah makhluk yang sangat kuat. Mereka dengan gila-gilaan membunuh mayat kuno, tetapi mereka terkejut menemukan bahwa mayat kuno ini lebih kuat dari yang mereka kira, menyerang dengan ganas, dan trik mereka berubah dan tidak dapat diprediksi. Bahkan jika mereka bergabung, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya masih dipenggal, pembangkit tenaga listrik di area inti berkurang dengan cepat, dan di gerbang ruang di atas sembilan langit, mayat kuno terus mengalir keluar, seolah tak ada habisnya. Di kejauhan, Lei Yuner juga menemui bahaya. Untungnya, mereka berada di daerah marginal, dan jumlah mayat kuno jauh lebih sedikit, dan Lei Yuner secara pribadi mengambil tindakan dan dapat menanganinya. Ketika mayat-mayat kuno itu dipenggal dan Rune guntur berwarna-warni terbang dan jatuh di tubuhnya, Lei Yuner merasa bahwa kekuatan daging dan darah tumbuh dengan liar, dan semakin dia bertarung, dia menjadi semakin berani. Dan pembangkit tenaga listrik di belakangnya mengikutinya untuk meminjam cahaya, dengan putus asa menyerap Rune yang rusak itu untuk menyehatkan tubuh mereka. Uff! Tiba-tiba seseorang menyemburkan darah, dan ada retakan di tubuhnya. Ternyata tubuhnya sudah mencapai batas. Jika dia menyerap tender Rune, dia akan meledak dan mati. Terima kasih atas kebaikan Anda, yang mulia. Saya, keluarga Swift, bersumpah untuk mengikuti keluarga Lei Falcon sampai mati. Setelah orang kuat itu mencapai batasnya, dia langsung bergegas ke pinggiran. Terburu-buru keluar dari jangkauan yang diselimuti malapetaka, napasnya tiba-tiba membumbung tinggi, dan akhirnya dia sepenuhnya dipromosikan ke alam para dewa. Pada saat itu, papa nama di pinggangnya menyala, seberkas cahaya menyelimutinya, dan sosok itu langsung menghilang. Di ranah para dewa dan para dewa, papan nama akan diaktifkan dan kemudian diteleportasi. Malapetaka orang-orang ini telah diserap oleh bencana Longchen. Selama mereka keluar dari malapetaka Longchen, Dao Surgawi akan menyetujui bahwa mereka telah menyelesaikan malapetaka itu. Saat orang pertama bergegas keluar, pembangkit tenaga dari klan burung lainnya berterima kasih kepada Lei Yuner satu demi satu. Tubuh mereka mencapai batas dan tidak bisa lagi menyerap kekuatan guntur, jadi mereka juga berteleportasi. Mereka sangat berterima kasih kepada Lei Yuner. Jika bukan karena Lei Yuner, mereka akan dipanggil untuk datang ke sini lebih awal, dan mereka semua akan mati dalam bencana itu. Melihat inti dari perampokan, pembangkit tenaga listrik terkenal itu terus-menerus dipenggal oleh mayat kuno. Mereka tahu bahwa hidup mereka diberikan kepada mereka oleh Lei Yuner. Mereka tidak hanya menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka juga memperkuat tubuh mereka hingga batas maksimal. Bagi mereka, itu adalah kesempatan besar untuk mengubah nasib mereka. Dalam beberapa tarikan napas, hanya ada ribuan orang yang ditinggalkan oleh Lei Yuner, karena setelah mayat kuno ini terbunuh, guntur yang meletus terlalu kuat, menyerap sedikit akan membuat mereka mencapai batas. Ribuan pembangkit tenaga listrik yang tersisa semuanya adalah master dari master. Orang-orang ini mengikuti di belakang Lei Yuner, menyerap rune dengan gila-gilaan. Setelah beberapa saat, Yingbokong juga mencapai batasnya. Seperti banyak orang, dia, saya ingin menyerap lebih banyak, tetapi seteguk darah menyembur keluar, dan tubuh saya hampir meledak. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain mundur. Dia tahu bahwa potensinya, apalagi dibandingkan dengan Lei Yuner, jauh lebih buruk daripada pembangkit tenaga listrik lainnya. Setelah Yingbokong mundur, yang lainnya juga mundur satu demi satu. Karena Lei Yuner membunuh terlalu banyak mayat kuno, orang-orang ini segera mencapai batasnya dan pergi setelah berterima kasih kepada Lei Yuner. Di ujung terakhir, Lei Yuner adalah satu-satunya yang tersisa. Dia tersenyum dan bergegas langsung ke area inti. Pusat kekuatan klan burung muncul di Alun-Alun di prefektur Ruiksia. Begitu mereka muncul, pembangkit tenaga generasi yang lebih tua dari klan binatang monster mau tidak mau berseru. Pembangkit tenaga yang baru saja maju melalui kesengsaraan ini penuh dengan darah dan darah, dan tubuh fisik mereka sangat kuat. Mereka beberapa kali lebih kuat dari pembangkit tenaga listrik tingkat lanjut biasa, atau bahkan lebih. Ini tidak bisa dipercaya, malah petaka baru saja melahirkan kembali mereka. Pembangkit tenaga dari klan burung, melihat setiap dari mereka penuh energi dan darah, orang-orang tua ini gelombang sangat bersemangat hingga mereka melompat-lompat. Patriark dari klan Lei Falcon juga bersemangat saat melihat ratusan ribu pemula dari klan Lei Falcon. Klan Lei Sun beruntung kali ini. Dia merasa sepertinya Long Chen salah. Namun, dia masih pintar dan tidak menunjukkan banyak kegembiraan. Pada saat yang sama, dia mengedipkan mata pada orang tua dari klan burung lainnya. Karena saat ini, selain klan burung, orang tua lainnya semua memiliki wajah yang sangat suram, dan murid-murid mereka masih berjuang dalam kesengsaraan surgawi. Saat ini, mereka bersorak, yang sepertinya sedikit tidak pantas. Orang-orang tua ini, dengan cepat menekan kegembiraan mereka, dan pada saat yang sama membuat semua orang diam, dan bersama-sama melihat negeri dongeng para dewa. Di alam para dewa, ada mayat kuno yang tak ada habisnya, dan semakin sedikit monster dan binatang buas yang kuat, kurang dari sepersepuluh dari aslinya, dan mereka masih berkurang. Long Chen berdiri di inti perampokan, dan tubuhnya tidak ternoda oleh jejak guntur. Dia memandang pangeran kedelapan dan yang lainnya dari klan idola raksasa, dan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Bahkan jika kamu berusaha keras untuk melindungiku, aku tidak akan berterima kasih padamu. Terima kasih.